Oke, bertemu kembali dengan Bangeri Channel, disini aku akan mereview nih bagaimana progres pengkembangan dari distrik 2 ya, yang mungkin sedikit tertinggal nih daripada distrik 1 maupun start park. Nah, untuk lebih dalamnya jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan komen setelah aktifkan loncengnya, agar teman-teman tidak ketinggalan update dari channel ini, oke? Nah, jarak dari distrik 1 ke distrik 2 itu kurang lebih sekitar 1-2 km, nah ini kondisinya sedang hujan ya teman-teman waktu saya ngerekam, jadi mungkin gambarnya juga agak gelap ya, karena kondisinya emang lagi hujan sih, krimis gitu ya, dari sentral park tadi saya langsung ke distrik 2. Disini jalanannya cukup sepi ya, karena mungkin sedang masa pandemi dan kondisi juga sedang hujan nih, jadi jalanan di distrik 2 sini cukup sepi. Nah, disini juga terlihat beberapa gedung yang sudah dibangun di distrik 2, maaf kita coba lihat lebih dekat ya. Nah, gedung yang terlihat kali ini, itu perkembangannya masih dalam tahap struktur ya teman-teman. Nah, apa itu struktur? Struktur bangunan merupakan seperti rangkanya saja gitu ya, belum ada finishingnya. Nah, ini beberapa terlihat masih dalam bentuk struktur ya. Nah, ini gedungnya cukup tinggi, dan strukturnya pun juga kelihatannya cukup kokos sih kalau dilihat ya, dari jauh. Di sini terlihat, satu gedung yang pertama itu ada kayak gedung parkiran ya yang kita lewatin ini, semacam parkiran, atau mungkin bangunan kecil. Seperti, bisa jadi seperti mal, kayak gitu. Nah, itu kayaknya sudah topping off atesnya juga. Nah, disini terlihat beberapa gedung yang sudah berdiri juga ya, tapi masih rata-rata dalam masih keadaannya, masih struktur ya, belum di finishing gitu. Buat teman-teman yang berkunjung ke struktur 2, yang hanya bisa kita lakukan, hanyalah foto-foto ya. Nah, struktur 2 ini cocoknya fotonya pun di siang maupun sore dan malam hari. Karena, emang kalau malam hari di sini itu pencahayaannya cukup bagus juga ya, di depan gedung marketingnya tersebut. Oke, setiap inilah sedikit review dari aku ya. Nah, semoga sedikit review ini dapat memberikan sedikit informasi atau gambaran buat teman-teman yang ingin berkunjung di distrik 2. Nah, untuk mendekat konten ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen ya, agar konten ini dapat berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya, akan mendapatkan update terbaru dari channel ini. Dan sampai jumpa kembali.